Kita ke informasi penutupan perdagangan di sesi pertama hari ini Pemirsa, tepatnya pada Jumat 3 Juni 2022, indeks harga saham gabungan naik 0,88% atau 62 poin pada posisi 7.211. Dan Pemirsa, untuk nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat terpantau menguat 1,47% pada posisi 14.398. Jadi baik itu rupiah maupun indeks harga saham gabungan sama-sama terapresiasi pada perdagangan sesi pertama di akhir pekan ini. Kita lanjut Pemirsa untuk melihat deretan saham yang menjadi top gainers. Dapat tanda cermati selengkapnya di layar televisi Anda. Di mana 4 saham dengan penguatan paling signifikan adalah Gotoh naik 2,33%, kemudian ADRO naik 4,8%, ADMR naik 2,82%, PTBA di tengah kum date dividen masih menguat sekitar 0,6%. Sebaliknya Pemirsa, 4 saham dengan kategori top losers adalah WINR yang turun 6,62%, INCO turun 2,84%, UNILEVER turun 0,42%, dan saham buka juga terkoreksi atau turun 1,31%. Peralih Pemirsa kepergerakan dari sektoral. Energi terpantau menguat 1,74%, disusul infrastruktur 1,02%, sektor kesehatan turun 1,15%, transportasi dan logistik juga tertekan 0,23%. Demikian informasi penutupan perdagangan di sesi pertama hari ini. Kami kembali dengan informasi lainnya Pemirsa usai jeda paruara berikut ini.